Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore dan malam kembali lagi di gadu-gadu TV ya kali ini saya ada baterai dan modul bekas powerbank berhubung di luar hujan kita bikin ide kreatif ajalah yang kita siapin kabel-kabel seperti biasa lalu ada tenol dan solder ya kita kalau mau bikin elektronik elektronik seperti ini wajib pakai solder lah gitu karena biar kuat solder murah gitu dan banyak konten-konten saya yang mengulas masalah solder bisa di Scroll aja di bawah Oke nah ini ada baterai 3000 mAh ya Hai saya lupa ini bukas apa saya nemu di laci saya ada baterai yaudahlah kita manfaatin aja ini kutub positif dan negatifnya jangan sampai terbalik kita masangnya kalau terbalik ya bisa kalau enggak komponen modul bukas powerbanknya yang meledak atau enggak ya baterainya yang meledak gitu aja temen-temen dan kita pasang dulu kabel negatifnya lalu kita pasang positifnya disini Hai nah ini dia awalnya saya mau bikin eh Hai lampu center ya tapi berhubung lampunya nggak ada ya apa yang mau kita center gitu jadi kita bikin apa ya Hai isinya tuh eh alat ini nanti bakal berguna banget gitu kita buat nyalain lampu atau kita bisa ngecas juga nih ngecas HP pakai ini gitu karena memang ini kan prinsipnya ini modul powerbank yang bekas ya yang kita manfaatin jadi barang multifungsi gitu Hai nanti kita tinggal sambung aja nanti di baterai kutub positif ketemu kutub positif dan negatif ketemu negatif jangan sampai terbalik sekali lagi jangan sampai terbalik ini saya pasang 3m biar dia kenceng disini kita teguk aja kabelnya Hai biar ada rapih sedikit Hai nah ini dia Hai nah ini kabelnya kepanjangan saya udah solder aja tadi ya Hai harusnya saya nyoger nanti aja nah nggak gapapalah ini kita kupas kita pendekin lagi biar nggak terlalu panjang kabelnya nanti malah sembraut Hai Oke kita tinggal solder aja ujung-ujung kabelnya disini Hai lalu yang negatif kita potong juga biar nggak terlalu panjang juga Hai nah oke kita potong disini Hai ini mohon maaf nih kalau kameranya kurang fokus karena lensa kameranya sedang bermasalah di bawah Hai nah kita tempel kutub negatif di negatif Hai udah kita tinggal solder aja disini Hai karena sayang ya karena baterai model-model seperti ini nih Hai lu sangat bisa kita manfaatin ya karena masih bagus nggak gembung Hai nah oke Hai ini baterai udah terisi daya ya sebelumnya saya udah ukur 3,7 volt Hai saya coba mau nyalain lampu tiktok lampu tiktok tiktok nih Hai saya coba nyalain apakah dia nyala Hai dengan bareng yang kita buat Hai nah konektor agak peronceng nah ini dia nyala teman-teman Hai sangat berguna bukan Hai jadi kalau mati lampu atau kita benerin motor kita bisa pakai lampu ini Oke itu aja teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang sore dan malam sampai jumpa